Pursi Bandung berhasil melakukan comeback gemilang saat bertandang ke markas Lion City Salers pada lanjutan ALC Champions League 2 Kamis 7 November malam. Gol Tyron Del Pino di menit akhir memastikan kemenangan Pangeran Biru dengan skor 3-2. Sempat menjadi badut di babak pertama dengan dua gol yang bersarang ke gawang Kevin Mendoza, pelatih Pursi Bandung Bojanhodak tak tinggal diam. Davida Silva tidak dimainkan sebagai starter pada laga ini, namun pelatih Bojanhodak menurunkan Ciro Aves sebagai striker tunggal, ditemani dengan Beckham Putra di sisi kiri dan dibantu akselerasi marklock di lini kedua. Barulah pada babak kedua, Bojanhodak berinisiatif mengeluarkan kartu asnya David L. Gundul da Silva dan juga Melsen L5 yang membawa perubahan besar di babak kedua. Butuh 82 menit bagi Persib untuk mencetak gol pada laga ini. Tepatnya lewat Davida Silva, di mana Matteo Kocian pun lalu menambah gol Persib pada menit ke-90 plus 3. Dua menit berselang Del Pino akhirnya membalikan skor menjadi 3-2 di menit ke-90 plus 5. Melsen kembali mencuri perhatian dengan satu asisnya untuk gol yang diciptakan oleh tendangan gledek Matteo Kocian. Sebelumnya, Persib sempat diragukan menang di laga menghadapi wakil Singapura yang merupakan pemuja kelasmen grup F itu. Bahkan beberapa pendukung mengatakan jika Persib adalah badut Asia. David da Silva angkat bicara mengenai adanya komentar Boboto yang menyebutkan Persib menjadi badut Asia di ajang AFC Champions League 2. Sebutan badut Asia itu ramai di sosial media setelah Persib belum pernah menang di putaran pertama grup FACL2. Persib harus kalah oleh Port FC asal Thailand, kalah dari Zhejiang FC asal Cina dan juga imbang melawan Lion City Salers Singapura. Saya rasa di beberapa laga terakhir, Boboto ada beberapa isu dengan manajemen dan itu seakan menjadi bola salju. Tapi kami tidak ada waktu untuk memikirkan itu, kami harus fokus kepada satu target agar bisa konsentrasi 100% untuk mengerahkan kemampuan terbaik. Boboto ada di mana-mana, mereka yang membuat kami kuat dan memberi dukungan. Karena mereka tahu kami juga harus menghadapi banyak pertandingan dan tahu ada masalah yang dihadapi seperti banyak pemain cedera, sedikit waktu untuk recovery. Atas kemenangan ini, komentar DDS akan membungkam para oknum yang meragukan Persib Bandung. Diakui David bahwa akhir-akhir ini memang banyak yang berkata buruk di Instagram dan banyak yang tidak menyadari bahwa semua harus menyatu dan bersama-sama agar performa Persib semakin baik. Nampaknya, Lion City Sellers FC terlalu pede saat ingin melanjutkan trend positif tak terkalahkan di ajang AFC Champions League itu saat menjamu Persib Bandung. Sebelum keok oleh Mang Bandung, tim asal Singapura ini jadi satu tim yang belum tersentuh kekalahan di fase grup F ACL2. Lion City Sellers pun jadi tim terkuat yang diprediksi, bakal memastikan satu tempat di fase 16 besar. Namun, sebelum terpongkeng dari Persib Bandung, penyerang Lion City Lenartai mengaku bahwa dirinya buta kekuatan tim-tim yang akan dihadapinya di fase grup ini. Namun, saat mempunyai mengalahkan tim unggulan Zhejiang di matchday pembuka, pemain asal Jerman ini menjadi yakin bisa melibat semua musuh dan melenggang maju di kancah Asia ini. Pertama-tama, saya tidak punya ketahu tim-tim lawan sebelumnya, jadi memang sedikit buta. Namun, sejak awal, saya punya perasaan yang bagus dan di lagang melawan Cina, kami bermain bagus dan menunjukkan kemampuan yang bagus di ACL. Tapi setelah melalui dua laga partai kandang melawan Persib ke Bandung dan juga menghadapi Port FC ke Patum Thani, Lenartai akhirnya memainkan laga kandang. The Protectors kembali didukung oleh supporternya sendiri di jalan besar. Dia pun tak sabar untuk mempersembahkan tiga poin lainnya dan memastikan diri ke babak lanjutan. Namun, faktanya Lion City justru terbungkam di hadapan pendukungnya sendiri. Kemenangan Persib ini juga diwarnai dengan euforia para pendukung Bang Bandung, yang hadir langsung di Stadion Jalan Besar Sports Center kandang Lion City Salers untuk mendukung perjuangan Ciro Aves dan kawan-kawan. Kemenangan Persib ini pun cukup dramatis, tapi menyakitkan bagi Lion City Salers karena Bang Bandung secara epik berhasil comeback dari ketinggalan dua gol di babak pertama. Ketika Shawl Anwar dan Maxim Lestiani membobol gawang Persib yang dikawal oleh Kevin Mendoza di babak pertama, pertandingan sepertinya akan jadi milik Lion City Salers. Namun, taktik Jitu Bojanhodak dengan melakukan perubahan strategi dan juga pergantian pemain cukup Jitu dan juga mematikan. Persib mengontrol permainan sepanjang babak kedua, meski gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta pada menit ke-81 lewat sundulan Davida Silva. Usai laga pun, para skuad Mang Bandung mendatangi para supporter yang ada di tribun penonton untuk mengucapkan terima kasih karena telah setia mendamangi Persib di laga away tersebut. Ratusan Bobotoh itu berdanyi dan berteriak memberikan dukungan dengan tabuhan dram. Tanya euforia di kandang lawan. Euforia kemenangan juga ditumbahkan Bobotoh lewat beragam komentar di postingan akun Instagram Persib. Berkat kemenangan atas Lion City Salers, Persib menjaga peluang lolos ke fase gugur dan kini menemati peringkat ketiga dengan raihan 4 poin. Persib mengusur Zhejiang FC yang menelan kekalahan 1-2 di kandang Port FC dalam laga yang digelar di waktu bersamaan. Terima kasih telah menonton!